Ya Pemirsa, almarhumah Mika Wijaya ini diketahui memang sudah menderita atau menghiasi dunia pertelevisian dan juga perfilman Indonesia Pemirsa. Dan beragam penghargaan pun telah ia dapat selama perjalanan karirnya. Mika Wijaya merupakan salah satu aktris senior yang telah melanglang buana di berbagai judul film dan sinetron sejak usianya masih senja. Lahir pada 17 Maret 1939 di Bandung, Jawa Barat, almarhumah mulai mengawali karirnya dengan membintangi film berjudul Gagal pada tahun 1955. Beragam penghargaan pun telah ia dapat dalam perjalanan karirnya. Perannya di film Gadis Kerudung Putih mengantarkan Mika Wijaya meraih penghargaan pemeran utama wanita terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 1967. Kemudian pada tahun 1975, ia kembali mendapatkan Piala Citra untuk pemeran pendukung wanita terbaik melalui film Rancang Pengantin. Tahun 1981, ia meraih Piala Citra untuk pemeran utama wanita terbaik lewat film Kembang Semusim. Ia juga meraih penghargaan Lifetime Achievement Award di Festival Film Bandung tahun 2011 dan Indonesian Movie Actor Award tahun 2015. Kepergian Mika Wijaya menyisakan duka yang mendalam bagi dunia perfilman Indonesia. Rencananya Mika Wijaya pun akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta siang ini.